Saudara-saudari yang terkasih, hari ini selasa 9 September tahun 2014 merupakan pekan biasa ke-23. Apa yang bisa kita renungkan berkaitan dengan bacaan khususnya Injil yang kita dengarkan hari ini. Di dalam Injil dikisahkan bahwa Yesus semalam malaman berdoa, ini sungguh luar biasa para saudara yang terkasih, semalam malaman Yesus berdoa. Berdoa saja itu adalah sesuatu yang seringkali sulit dilakukan, tetapi Yesus disini semalam malaman ia berdoa. Ini menandakan di dalamnya bahwa Yesus sungguh-sungguh mengungkapkan relasinya dengan Bapaknya yang di surga. Para saudara yang terkasih, mengapa Yesus melakukan doa yang sedemikian serius? Kalau kita lihat teks Injil di bawahnya, kita baru melihat. Ternyata sebelum memulai karya-karya besarnya, Yesus memang melakukan persiapan yang sungguh-sungguh. Bukan hanya dengan kekuatan manusiawi, tetapi juga dengan kekuatan iman ilahinya. Yesus memanggil para muridnya dua belas rasul. Mereka dipilih melalui sebuah discernment, melalui sebuah pembedaan roh yang luar biasa oleh Yesus semalam malaman di dalam doanya. Kenapa? Karena dua belas murid ini, mereka yang nantinya akan melanjutkan seluruh karya Yesus. Maka ini adalah sesuatu yang serius, ini sesuatu yang sungguh-sungguh. Dan Yesus tidak bermain-main. Dan ia sungguh-sungguh berdoa, ia sungguh-sungguh mempersiapkan pemilihan murid-muridnya ini, orang-orang yang akan melanjutkan seluruh karyanya ini. Belum lagi para saudara yang terkasih, kalau kita lihat teks berikutnya, khususnya di akhir Injil. Yesus sesudah memilih para murid ini melakukan karya-karya yang lain. Ia mengajar, ia menyembuhkan orang-orang sakit, ia mengusir setan, dan aneka macam karya lainnya. Dengan demikian para saudara yang terkasih, Doa semalam-malaman yang dilakukan oleh Yesus menjadi sumber kekuatan dari seluruh karya Yesus. Baik itu pemilihan para rasul, maupun juga karya-karya Yesus lainnya. Dan hal ini seringkali dilakukan oleh Yesus di tengah-tengah situasi hidupnya. Ia seringkali pergi ke tempat sunyi dan ia berdoa. Doalah menjadi sumber kekuatan Yesus di dalam seluruh karyanya. Doalah yang menjadi dasar Yesus di dalam kehidupan dan pilihan misinya. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita sendiri? Apakah doa menjadi dasar dari seluruh kekuatan hidup dan karya kita? Jika kita ini mengaku diri sebagai murid Yesus, dan Yesus melakukan doa menjadi sumber kekuatannya, maka kita pun perlu meneladan dia. Mendasari seluruh hidup, karya, dan aktivitas kita dengan kekuatan doa. Semoga saudara sekalian, doa menjadi sumber hidup, kekuatan, dan karya serta seluruh aktivitas kita. Tuhan memberkati doa dan hidup serta karya Anda sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.